Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persamaan lagrang kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan persamaan lagrang melalui asas variasi Hamilton jadi jika kemarin kita sudah mendapatkan persamaan euler lagrang melalui ini ya, apa namanya hukum Newtonnya kedua, sigma F sama dengan M kali A kemudian kita mengasumsikan adanya gaya maya ya, ada pergeseran maya disitu nah sekarang kita bisa mendapatkan persamaan yang serupa melalui asas variasi Hamilton bagaimana asas variasi Hamilton atau prinsip variasi Hamilton itu sebenarnya bagaimana jadi dengan prinsip variasi Hamilton gerak sembarang sistem terjadi sedemikian rupa sehingga nilai integral I itu sama dengan integral T1 sama dengan T2 L D T selalu bernilai ekstrim jadi prinsip variasi Hamilton itu menyatakan ya gerak sembarang sistem sedemikian rupa sehingga nilai integral I sama dengan I sama dengan integral T dari 1 sampai dengan T2 L D T itu selalu bernilai ekstrim itu selalu bernilai ekstrim nah I sendiri itu disebut sebagai aksi dan L ini adalah fungsi lagarangan T minus V atau dengan kata lain dengan kata lain semua kemungkinan perubahan yang terjadi pada sistem dalam selang waktu T1 sampai dengan T2 bentuk lintasan sistem yang sesungguhnya menyebabkan nilai persamaan 1 itu bernilai maksimum atau minim jadi delta integral T1 sama dengan T2 L D T itu sama dengan 0 ini pernyataan lain dari variasi Hamilton biasanya ini disebut sebagai prinsip aksi terkecil ya delta integral T1 sama dengan T2 L D T itu sama dengan 0 dengan delta disini adalah variasi infinitesimal terhadap lintasan yang sesungguhnya jadi kalau misal digambarkan ini adalah kurva ini ya disini adalah kurva dari variasi koordinat untuk partikel ini adalah kurva yang ini ya yang divariasi sedangkan ini adalah lintasan gerak sesungguhnya ini sumbu X nya kan adalah waktu ya sumbu Y nya ini kan menunjukkan koordinat misalnya koordinat umum kalau ini ini kan ini kan Y kalau ini ini koordinat posisi ini koordinat ini kecepatan Y dot atau kalau misal lintasan sesungguhnya itu adalah ini maka lintasan yang divariasi itu adalah ini jadi intinya kita itu ingin memperoleh persamaan gerak nah misalnya persamaan gerak dari lintasan yang sesungguhnya ini sorry ini saya kasih warna beda gitu ya mungkin ya jadi misalkan kan lintasannya sesungguhnya kan ini nah untuk memperoleh yang kuning ini ya untuk memperoleh persamaan dari lintasan yang sesungguhnya itu kita menggunakan metode variasi dengan melakukan variasi yang merah ini ini adalah salah satu trik karena kan mungkin tidak semua kurva itu kan bisa kita ketahui secara langsung ya sehingga kita membutuhkan variasi pendekatan ya kayak semacam pendekatan gitu kan untuk memperoleh kurva yang sungguhnya kita melakukan variasi seperti ini misalkan kita tinjau jadi kita coba untuk memanfaatkan variasi prinsip variasi Hamilton untuk memperoleh persamaan L luar lagrang nah misalkan kita tinjau lagrangan lagrong atau lagrangian L fungsi dari koordinat umum dan kecepatan dan turunannya kika kika dot berubah berubah dengan fungsi koordinat umum kika dan turunannya kika dot dengan menerapkan prinsip variasi Hamilton maka kita peroleh delta integral L ki ki dot dt sama dengan 0 kemudian delta ini masuk ke dalam sini masuk ke dalam integral masuk ke dalam integral kemudian karena disini L nya itu kan fungsi dua variable ya ki dan ki dot maka kita bisa menggunakan ini kan delta itu kan turunan ya semacam turunan ya kita bisa menggunakan numus u aksen v plus u v aksen jadi parsel L parsel ki delta ki ditambah parsel L parsel ki dot delta ki dot ya kemudian ini kita distribusikan kita dapatkan dua integral nah dari kedua integral ini ini kan ada suku pertama ya ini suku bersama itu variasinya terhadap delta ki suku kedua itu variasinya terhadap delta ki dot nah kita agar mendapatkan formulasi yang sederhana kita akan membawa variasi delta ki dot ini dalam bentuk delta ki ya dengan variasi kecepatan umum delta ki dot itu sama dengan kan di perditae delta ki ya jadi dari kita menggunakan karena kita ingin merubah variasi ki dot menjadi delta ki kita substitusikan persamaan empat ini ke dalam persamaan tiga suku kedua dari persamaan tiga ya suku kedua dari persamaan tiga sini kita bisa tuliskan disini kan integral t1 sama dengan t2 sigma parsel l parsel ki dot kemudian delta ki dot kita tuliskan d per dt delta ki dt nah integral ini integral suku kedua dari persamaan tiga itu bisa kita tuliskan ini kita bisa menggunakan u aksen itu ya integral integral u dv itu sama dengan integral sama dengan u v ya minus integral v du ini kan anda kan sudah dapat di kalkulus ya v du u ya nah ini dengan menggunakan seperti ini punya kan berarti ini ya jadi kita punya parsel l parsel ki dot delta ki ya ini u ini dv ya integral d per dt delta ki dt ini adalah dv jadi kita punya parsel l parsel ki dot delta ki kita variasi dari t1 sama dengan t2 minus integral t1 t2 v delta v du ya v du disini berarti d per dt parsel l parsel ki k dot delta ki dt ya kemudian suku pertama ya suku pertama ini itu akan lenyap kenapa? ini kan dievaluasi dari t1 sampai dengan t2 nah variasi dari t1 dievaluasi dari t1 sampai dengan t2 nah pada waktu pada batas t1 sampai dengan t2 ini nilai delta ki nya itu sama dengan 0 sehingga ini sama dengan 0 ya sehingga suku kedua suku pertamanya itu sama dengan 0 sehingga kita punya persamaan ini ya parsel l parsel ki dot d per dt delta ki dt itu sama dengan minus integral d per dt parsel parsel ki dot delta ki dt nah ini persamaan ini ya suku kedua ini kita substitusikan kembali ke persamaan 3 ya kita kembali ke kita substitusikan ke persamaan 3 nah kalau kita substitusikan persamaan 3 maka kita punya minus integral ya sigma d per dt parsel parsel ki dot delta ki dt sama dengan 0 kemudian ini kita kelompokkan disini kan ada delta ki delta dt ya kita kelompokkan jadi kita punya integral t1 t2 sigma parsel r parsel ki minus d per dt parsel r parsel ki dot delta ki delta dt sama dengan 0 nah solusi dari persamaan ini solusi dari persamaan 7 ini harus berlaku untuk semua nilai delta ki jadi kan ibaratnya kalau ini adalah a kalikan b sama dengan 0 a kalikan b sama dengan 0 maka solusi dari persamaan ini kemungkinannya kalau tidak a nya yang sama dengan 0 berarti b nya yang sama dengan 0 berarti ini yang kita pilih karena ini harus berlaku untuk semua nilai delta ki maka yang ada di dalam kurung ini yang harus sama dengan 0 sehingga kita punya relasi jadi yang ada di dalam kurung itu harus sama dengan 0 parsel l per parsel ki minus d per dt parsel l parsel ki dot itu sama dengan 0 nah ini adalah persamaan Euler Lagrang yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin nah ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan persamaan Euler Lagrang melalui prinsip variasi Hamilton atau prinsip variasi terkecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati